Halo, selamat datang lagi di Arey Games ID. Di video kali ini, gue bakal sedikit ngebahas mengenai eFootball 2022 Mobile. Jadi game ini baru aja rilis ya, tanggal 2 Juni kemarin. Kalian udah bisa download di Playstore dengan ukuran file 2,7GB. Di sini kalian udah pada tau lah ya, langkah Konami untuk ngebuat game bola mereka di versi konsol jadi free to play. Dan kabarnya nanti juga bisa crossplay bareng versi mobile ini. Menurut gue ini langkah yang lucu sih, dan ngebuat gue penasaran dengan kualitas versi mobile tuh kayak gimana sih? Apakah yang versi mobile ini udah mirip, tanda petik, dengan versi konsolnya? Biar gak penasaran, langsung aja yuk, check it out! Kalau dari segi tampilan menu, ini sih sama persis ya dengan yang versi konsol. Bahkan campaign atau eventnya pun sama gitu. Terus juga untuk cara kita beli atau kontrak pemain pun juga sama. Jadi harusnya kalian yang main versi konsol ketika main versi mobile ini gak akan bingung lagi. Oh iya versi mobile ini, selain ada menu dream team, kalian juga bisa main exhibition atau kalau disini tuh namanya trial match. Jadi sama kayak versi konsol, kita bisa nyobain tanding pake 9 tim yang ada. Kalau gue liat disini yang ngebedain itu dari segi ngatur formasinya sih. Versi mobile ini jauh lebih simple dibanding versi konsolnya. Kemudian di versi mobile ini juga gak ada cutscene ketika pertandingan akan dimulai. Dan terakhir kalau menurut gue, dari segi gameplay dan grafiknya pun cukup jauh lah ya kalau dibandingin dengan yang versi konsol. Karena baik yang bilang juga tuh, versi konsolnya ini kan mirip sama yang versi mobile. Kalau menurut gue sih ini cukup berasa ya bedanya. Ini harusnya konami masukin juga sih ke switch, apalagi kalau free to play kayak begini tuh pasti makin rame nih. Oke sekarang gue bakal coba ya mainin satu match berkala lawan Juventus kali ya. Well good evening to you and welcome on this most perfect evening. I gave it from me to what I can see here in Benson. It's always leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable. The conditions do bring out the best in everyone. And I think we're all looking forward to a feel good game. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely picture perfect for a game of this nature. Two high profile high caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Well on the face of it Peter, we would appear to have a high caliber meeting with very little at stake. But then you consider a chance for one or two of the fringe players to get a look in. And this becomes a big incentive. It changes the dynamic. So there's plenty at stake for them. Which will do no harm to the energy levels. And the overall conviction. Wah dia on goal. Danny Alves ada-ada aja. You have to feel for it Peter. It's ended in some embarrassment. Obaviyai. Can you put it away? Can you put it away? Waduh kegulan lagi terobosan tenang kita maklum ya belum terbiasa main Pace Mobile jadi masih kagok mainnya nah kan lumayan lah ya bisa ngebales pake Adama Traore oke paling segitu aja untuk video kali ini silahkan kalian download game eFootball 2022 versi mobile ini ini gratis ya kalau kalian gak suka tinggal di-uninstall aja nanti sekian video dari Arigam Sebi sampai jumpa di video berikutnya dadah